oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya masih dalam kondisi bulan suci romadon aku dapat pekerjaan seperti gini satu set bodi motor dari N-Mack Hall dengan kondisi yang sangat-sangat cukup parah banget ya untuk reward media ini sebelumnya pernah di chat dengan chat yang khusus untuk kayu dan besi itu loh ya teman-teman pahamkan yang chat untuk kayu yang untuk khusus untuk kayu dan besi yang diaplikasikannya biasanya pakai kuas pakai itiner B ini diaplikasikan pada media panel ABS motor N-Mack seperti gini dan full body di chat seperti itu kemudian ditembak dengan clear code 2 komponen clear nya sudah benar tapi chat nya salah yang terjadi apa ternyata chat nya ya tentu tidak mau kering karena chat khusus untuk kayu dan besi itu kan dia memiliki sifat yang tetap lembab ya atau seperti karet karena tujuannya untuk melindungi korosif mungkin ya jadi tidak cocok diaplikasikan kepada media media ABS seperti gini ini sedikit informasi bagi yang punya motor saya khususkan berhubung teka dan niatnya kuat banget sebenarnya kalau ini tb nya sudah atau bodi nya sudah saya suruh buang saja karena kalau sudah bekas pekerjaan seperti itu wis yang jelas mau di amplas ya sudah susah di kupas pun juga susah karena si pacetnya yang tadi ya dia alot jadi berhubung yang punya ini tekadnya kuat mau ngupas sendiri akhirnya memperkerjakan seluruh warga DRT nya untuk mengupas gak ini bercanda aja akhirnya aku ada perjanjian dengan saya begini aku mau ngerjakan tapi dengan catatan itu motor kupas sendiri kalau saya suruh kupas aku sudah ngatakan gak mau tidak mau ngerjakan sebenarnya seperti itu ternyata setelah saya tunggu sampai dengan waktu kurang lebih seminggu motornya sudah terkupas dengan panduan grid amplas yang tetap saya informasikan ke yang punya motor supaya nanti ketika kita benahi dari awal tidak terlalu apa ya tidak terlalu susah lah jadi grid terakhir yang dipakai grid 400 kemudian datang ke rumah saya balance lagi dengan amplas grid 600 yang model kayu karena ini sudah ketemu dengan media dasarnya ya untuk media APS nya selanjutnya saya aplikasikan epoksi yang jenis NC atau sederhanya epoksi yang hadernya kuning yang dia memiliki karakter agak lambat kering daripada epoksi yang hadernya putih atau epoksi jenis piu kenapa saya pilih epoksi yang ini alasannya ini media sudah nol jadi setidaknya saya pingin lapisan yang agak kuat dari awal satu dan keduanya supaya dagingnya bisa tebel karena cekungan gelombangan dan lubangan pada bekas amplasan atau bekas ketika ngupas catnya ini yu banyak atau bahasa Kalimantan ini medianya banyak bertual-tual karena memang bukan pekerjaannya tapi saya suruh untuk melakukan pekerjaan itu ya jadi saya pakai epoksi ini memaksa saya mungkin harus mendiamkan minimal satu hari satu kali 24 jam tapi media ini sempat saya diamkan dua hari atau dua kali 24 jam tujuannya supaya epoksi nya benar-benar matang jadi sedikit informasi mungkin bila teman-teman mendapati media yang ketemu dengan media nol seperti gini kalau saya pilih epoksi yang jenis NC atau epoksi yang hadernya kuning supaya nanti hasilnya lebih kuat juga kita dapat film yang tebel tidak mengakibatkan masalah di kemudian hari berikutnya juga disamping menutupi bekas dari guratan atau mungkin guratan pisau atau amplasan yang masih belum bisa tercover oleh amplas grid 600 tadi sederhana seperti itu untuk seperegan jika kita aplikasi epoksi yang NC seperti gini terus menemui media yang sudah nol seperti gini kalau aku tentu akan milik seperegan dengan nozzle yang besar ya disini aku pakai mediviner force tipenya B yang dia cenderung lebih basah atau mungkin biasanya dulu saya pakai itu F7 F100 jadi F700 yang nozzle nya lebih besar jadi kita bisa langsung dapat tembakan yang basah tebel supaya bisa mengover media yang terdapat guratan-guratan amplas atau bekas congkelan ketika ngupas jetnya ya jadi lebih tenang mainnya untuk epoksi disini aku tadi pakai fast drain atau glue jadi meskipun dia itu NC tapi dia cepat kering dibanding NC-NC yang sudah pernah saya coba ya kurang lebih aplikasi dua jam meskipun ini cuaca aplikasinya ketika malam hari dia di dembul itu sudah bisa jadi di dembul itu tidak lembek untuk epoksinya kalau mungkin kita aplikasi siang hari itu enggak sampai satu jam ketika cuaca panas dia sudah enak di dembulkan kadang-kadang ada epoksi NC yang ketika mungkin kita ketebalannya over terus kita dembul kadang-kadang ditarik dengan KP itu kan epoksinya masih ikut tapi enggak untuk fast drain nya atau glue untuk aplikasi dembul ya langsung jadi malam itu setelah kurang lebih dua jam langsung saya dembul sedikit sedikit pada bagian yang terdapat luka yang cukup dalam rencananya ini nanti saya diamkan sehari jadi besok malamnya kita sudah bisa proses sending sambil mengerjakan pekerjaan yang lainnya oke yang mau kita bahas disini sebenarnya tentang custom cat tapi saya akan menjelaskan proses awalnya supaya temen-temen tahu yang punya motor juga tahu begini loh perjuangannya untuk mengembalikan bodi yang sudah rusak parah tuh seperti gini jadi kalau ada tukang cat terus ngasih harga yuk tolong Mas Ojo ditawar Mas kalau masih ya masih harga-harga standar aja jangan ditawar memang pekerjaannya ya seribet seperti gini tetap enak mengerjakan media yang masih seger masih original belum ada bekas catnya tentu akan lebih gampang tapi kalau sudah mendapati media seperti gini ini wes mumet tukang cat asli mumet oke setelah kita diapkan kurang lebih dua hari langsung berikutnya sending ya untuk ampla saya pakai grid 400 400 pertama kemudian saya balon pakai grid 600 kalau kita pakai 400 terus kemudian naiknya tentu bekas barat ambas akan masih tetap kelihatan untuk meng covernya ya mau nggak mau tetap harus pakai cat yang tebal jadi untuk mensiasati supaya catnya tetap tipis berarti setelah ampla ampla script 400 baru kita balon dengan ampla script 600 jadi prosesnya cukup panjang sambil saya mengerjakan yang lain dan rencananya setelah prosesnya selesai ini malam ini juga langsung kita tembak cat di atasnya tapi sebelumnya tentu tetap kita akan epoksi tipis-tipis untuk epoksinya saya sudah ganti dengan epoksi yang atau glue yang piu ya yang artinya putih hanya pada bagian yang terdapat dembul kalau yang enggak terdapat dembul enggak saya epoksi supaya lebih irit bahan satu yang keduanya lapisannya supaya enggak terlalu tebal-tebal Oke dan berikutnya masuk kepada aplikasi warna dan juga warna yang mau kita bahas ini kebetulan yang punya ini kan perantau aslinya Jogja terus disana itu tetangganya ada yang jualan cat custom kemarin sempat dikirimi dari keluarganya dikirimi kesini request warna seperti ini yang mau kita aplikasikan yang mau saya bahas disini adalah tentang warna ini warna yang elegan dan unik jadi setelah saya coba Oh ternyata warnanya masuk saya belum jujur belum pernah membuat warna seperti ini tapi kalau yang lebih gelap dan lebih terang daripada ini sering tapi ini menurut saya pas banget makanya kenapa ini saya angkat ya misalkan teman-teman mau membuat warna seperti gini ini ini basicnya cukup sederhana mungkin bisa main dari cat yellow lemon kalau misalkan NC yang redimik ya kita ngomong NC yang redimik bukan yang tinting ya kalau ini kan catnya cat PU yang tinting teman-teman cukup menyiapkan cat kuning lemon atau mungkin kuning solid sembarang aja bisa hitam sama dengan warna hijau ini sudah bisa membuat warna krem seperti gini misalkan teman-teman enggak punya tinta adanya cuman pencet redimik di pasaran ya tapi kalau mau cat yang bertinta ya datang aja ke tukang komplosan sampelnya dikasihkan warna seperti gini ini kalau dikatalog warnanya apa ini lupa aku ya yang jelas dia krem tapi cenderungnya jatuhnya tetap kegelap enggak kehijau masih ke kuning dan ke arah coklat kremnya kremnya bagus setelah ditimpa dengan warna lembayu merah ternyata jadinya lebih hidup lagi untuk toko chat kemarin yang ngasih chat ini kepada customer saya di msj Jogja ya jadi toko chatnya di Instagramnya saya tentukan misalkan teman-teman pengen chat custom yang aneh-aneh enggak mau ribet belajar ngoplo sendiri taunya sudah jadi yuk langsung saja ke sini untuk chatnya chat PU kalau brandnya saya nggak bisa menjelaskan tintanya yang jelas yuk kurang lebih sama aja pemain tinta itu cuman mungkin beda brand dengan saya gitu aja untuk aplikasi warnanya disini aku ngambil waktu masih sama malam hari dengan kondisi habis hujan jangan mau hujan ya disini aku pede aja kenapa karena ini chatnya juga sudah PU terus kita juga banyak data tentang thinner jadi ketika ketemu suhu seperti ini dengan kelembaban seperti gini kita main thinner yang mana disini aku pakai thinner slownya atau glue PU ya jadi aplikasi dengan kondisi seperti gini atau cuaca yang ekstrim itu masih aman-aman saja cuman disini saya nembaknya saya buat jeda jadi dua lapis tidak satu lapis jadi enggak bukan alasan tentang chatnya yang cepat nggak cepat untuk bukan karena kondisi kalau kita paksa langsung tembak tanpa jeda dengan kondisi yang ekstrim seperti gini kejadiannya biasanya chatnya mendung ya atau chatnya itu enggak mau bening jadi chatnya itu kayak putih-putih gitu itu tentunya nanti di clear code pun juga hasilnya akan enggak akan bagus jadi aplikasi terpaksa saya jeda dua lapis mungkin jedanya rolling keseluruhan panel baru dilapis kedua untuk finishing base code dasarnya sudah selesai aplikasi warna sambil nunggu ini cacah kering cacah kering ya kita lanjut ke part kedua juga juga warna custom jadi kedua unit ini mintanya warna custom semua oke lor kita gas ini jam berapa sini yong sini jam berapa ini jam 2.30 11 suhu 27 kelembabannya 90 oke 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 jadi kemarin sambil nunggu chat dasarnya ini kering aku sempat nembak satu unit lagi dasar warna juga ini juga warna custom nanti kita bahas dapur selanjutnya kenapa disini saya buat jeda untuk warna yang tadi sudah sering saya bahas ya karena kita mau aplikasi warna mutiara lembayung yang diatasnya atau warna yang berpartikel kalau untuk aplikasi warna yang berpartikel seperti gini dasaran warna yang untuk dasarnya harus benar-benar kering kalau nggak kering apa yang akan terjadi tentunya mutiara nya akan ambles ya atau terhisap dengan cat yang di bawahnya karena aplikasi warna lembayung kan tetap kita pakai tiner ya ketika tiner nimpa cat yang di bawahnya ternyata catnya itu belum kering akhirnya cat di bawahnya lumar lumarnya ini ngisap warna partikel diatasnya atau warna lembayung diatasnya sehingga lembayungnya nggak akan kelihatan gurih jadi kenapa ini sering kita bahas untuk aplikasi warna lembayung teman-teman dasarannya harus benar-benar kering entah itu catnya NC atau PU harus benar-benar kering untuk mixing rasio tiner dengan cat ini tidak bisa dijadikan patokan ya karena beda brand itu terkadang viskositas atau tingkat kekentalan catnya masing-masing ini tadi aku pakai mixing rasio kalau nggak salah satu banding satu ukurannya bagaimana ukurannya tetap tadi ketika kita tembakkan dropletnya enggak masir dan juga enggak terlalu becek basah ya apalagi aplikasi malam seperti hari seperti gini entah itu tadi warna dasarnya atau warna mutiara lembayungnya tentu setting seperegan tetap pakai setting mode kering ukurannya pokoknya dropletnya enggak terlalu masir banget berdiri dan juga enggak terlalu becek resikonya jika terlalu becek mungkin akan ngembun atau mendung-mendung tapi kalau terlalu masir resikonya nanti ketika kita aplikasikan clear code biasanya clear code nya akan dimulkan timbul jerukan yang over atau yang berlebih jadi ukurannya tetap enggak terlalu masir juga enggak terlalu becek bubur itu kayak bagus kalau di clear nanti ya untuk kelembabannya karena tinggi jadi aku tadi main kering ya enggak seperti biasanya kemudian arahnya aku coba mainkan kering oke kita tepat-tepat lagi aja langsung oke udah selesai sementara seperti gini keren terupak warnanya terlihat nah begini oke lanjut oke jadi lanjut kalau kita sudah aplikasi apalagi chat queue seperti gini harus kalian langsung nyebur hari ini juga harus langsung clear code jangan ditunda besok-besok kalau ditunda besok-besok ya tentunya hasilnya akan berantakan ngesek puluh lagi atau mungkin kotor dan sebagainya kurang lebih satu jam baru kita bisa aplikasi clear code diatasnya untuk clear code disini saya pakai atau glue HS2080 jadi atau glue yang paling puncak ya untuk suhu dan kelembaban disini kurang lebih suhunya 26 derajat kelembabannya 95 untuk clear code nya disini aku sudah ganti untuk thinner thinnernya aku pakai extra slow kenapa karena disini kelembabannya 95% mixing ratio thinnernya kurang lebih 10-15% jadi ketika ketemu suhu yang ekstrim seperti gini atau cuaca nggak ideal kita tetap main thinner yang extra slow dengan mixing ratio thinner yang lebih sedikit ya tetap di bawah 15 diatas 10% antara itu kenapa kita tidak pakai thinner mengikuti TDS yuk buyar kalau aplikasi dengan suhu yang tidak ideal seperti gini malah pekerjaannya berantakan ya rencananya malam ini ini kurang lebih jam 12 langsung kita tembak aplikasi clear code 2 layer tanpa jeda mode one visit aplikasi setelah ini selesai baru lanjut di panel yang berikutnya atau custom warna yang warna candy tone merahnya ya jadi sama-sama CPU jadi malam ini 2 unit harus selesai yang sering menanyakan tentang masalah air naik ketika aplikasi malam hari seperti gini yang perlu kita cek adalah tekanan di kompresor ya saya biasa main di tekanan di tabung kompresor itu 4 bar atau 5 bar ke atas baru saya siap nembak untuk setting spray gun anginnya disini aku main dia ya mungkin diantara 20 PSI bisa kurang sedikit bisa lebih sedikit tergantung dengan ringan dan beratnya clear code yang kita tembak kalau air tetap masih naik berarti yang perlu di cek lagi adalah ukuran selangnya teman-teman berapa diameternya untuk ukuran selang yang tak pakai ini 8,5 merknya aku kalau nggak salah dibahasan kemarin sudah saya bahas dan juga tentang teknik aplikasi dan juga bahan kalau bahan main aplikasi seperti malam hari seperti gini ya tentu teman-teman harus tetap pakai thinner PU jangan thinner yang ND oke PU pun yang masli yang fast dry atau yang slow itu belum belum cukup tenang ya kalau saya saya akan tetap akan pakai yang extra slow untuk kondisi yang seperti gini cuacanya sangat extreme nggak ideal tentu saya akan pilih thinner yang extra slow dan untuk aplikasi jangan pakai flash off kalau kita pakai flash off itu malah nanti resiko popping clearnya bintik-bintik akan sering kita jumpai jadi nggak usah pakai flash off langsung tembak dua lapis yakin yang penting overlapnya rapi tentunya kita tenang saja kenapa saya berani nembak malam hari seperti gini ya karena kita sudah banyak data ini belum lagi nanti yang panel satunya nah panel satunya itu nembaknya malah waktu sebelum sahur kalau nggak salah jam 3 mendekati jam 4 itu baru aplikasi clear code nya untuk filter air disini sudah sering saya bahas juga untuk filter air aku nggak pakai karena filter saya rusak pengalaman saya pakai filter air kalau filter airnya itu nggak rekomen ya biasanya itu malah justru akan menimbulkan masalah air naik apalagi filter yang nempel pada sepregan itu kalau filter yang ya kita bisa bilang nggak rekomen barang murah murah-muran atau abal-abal atau bajakan kadang-kadang malah masalah air muncul itu sering terjadi kenapa mungkin kalau saya pribadi berpendapat mungkin diameternya yang mungkin terlalu kecil ya jadi dari selang itu sudah benar besar ternyata ketika masuk ke filter itu kalau ukurannya dipersempit lagi ya tentunya air udara yang bercampur air di dalam itu akan partikelnya akan malah tambah tambah padat lagi seperti halnya ilmu meludah kemarin ini minta maaf aku ngomongnya gak kasar tapi sederhana seperti itu kalau filter air yang nggak rekomen ya semendingan nggak usah dipakai lah kalau aku justru malah beda nggak pakai filter air yang penting kita rajin tetap air sama bisa baca tekanan pada tabung dan kapan meski kita harus main mulai nembak masih kondisi kayaknya mau grimis dan hujan kondisinya seperti gini hasilnya oke kita lihat selamat menikmati kita update ya coba ya ini kelirnya belum muap sepenuhnya jadi masih pucat mukanya ya kita tunggu lagi nanti beberapa menit atau esok pakai aja sekalian dah kita lihat hasilnya kejar-kejaran dengan hujan semua ini oke oke dan hasil akhir paginya seperti gini jadi keesokan paginya seperti gini Alhamdulillah enggak menemui kendaraan satu apapun popping yowes enggak ada terus jerukan yowes ideal lah enggak usah di flow code pun paling ya tinggal boleh sedikit-sedikit ya sudah joss untuk hasil detailnya seperti apa nanti kita pause lagi di aputan selanjutnya sambil saya bahas warna yang merah custom tadi ya hasilnya seperti gini warnanya cukup ciamik bagus banget ini warna yang rekomen menurut saya rekomen banget warnanya elegan ada lagi satu warna yang masih dalam pikiran saya tapi belum sempat dapat target yang pas nanti kita bahas di episode selanjutnya selanjutnya mudah-mudahan dapat target untuk clear code nya enggak dapat masalah trouble seperti gini jadi yang sering tanya malam aplikasi malam aplikasi malam hari sering menjumpai masalah air naik yowes cerita lama dengan kondisi motor yang hancur babak belur mendapatkan hasil seperti gini memang memerlukan perjuangan yang cukup panjang oke sekian dari saya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya nanti lebih detailnya tentang hasil kita pause di uploadan selanjutnya untuk sekalian bahas yang warna candid tune merah ya candid tune merahnya karena warna custom ini pekerjaan satu unit satu malam dua unit harus selesai oke sekian dari saya minta maaf videonya kepanjangan sampai ketemu dengan video selanjutnya tentang detail warna hasil akhirnya setelah nempel pada motornya kita pause di uploadan selanjutnya sampai ketemu dengan video berikutnya saya mudah-mudahan ada manfaatnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati